Halo, dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tambrin. Cukup banyak nih dari teman-teman yang minta ke saya buatin konten rekomendasi buku belajar cara investasi saham. Dan di video kali ini, saya akan berikan rekomendasi 5 buku investasi yang menurut saya paling cocok nih buat yang mau belajar saham dari nol. Nah, maksudnya dari nol, di sini berarti benar-benar nih sama sekali dari yang nggak tau apapun soal saham. Dan tentunya, semua buku-buku yang saya bahas di sini juga sudah saya baca semua ya, karena saya pun durunya juga dari nol juga. Nah, apa aja list bukunya? Dan kenapa nih alasan buku-buku ini yang saya pilih? Yuk langsung aja kita lihat pembahasannya. Buat teman-teman yang baru pertama kalian nonton di channel ini, saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update bisa terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Sebelum saya ada di tahap seperti sekarang ini, bisa profit konsisten, dan beberapa kali berhasil ngalamin cuan multi-bagger, durunya saya juga dari nol ya. Saya start pelajarin saham itu di tahun 2018, dan just info, jurusan kuliah awal saya dulu itu psikologi ya. Jadi nol banget juga nih, di dunia persahaman. Nah dari banyak buku yang saya baca, saya akan rekomendasikan 5 judul buku ini nih, buat teman-teman baca. Khususnya kalau buat mereka yang mau serius nih, buat dapetin cuan di pasar saham ala fundamentalis. Nah kelima buku ini, saya akan sebutkan berurutan ya. Jadi yang mau beneran baca dan belajar, saya rekomendasikan, bacanya itu selesaiin buku yang saya sebut pertama dulu ini, lalu lanjut ke buku yang kedua, dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau langsung mulai dari yang nomor 5, takutnya nanti teman-teman kelimpungan sendiri, karena nggak paham banyak istilah-istilah persahaman yang dipakai. Nah langsung aja kita mulai bahas, buku pertama yang saya rekomendasikan itu adalah buku ini ya. Buku Who Wants To Be A Smiling Investor, karangan Pak Lukas Setia Atmaja. Nah kalau teman-teman cukup aktif di komunitas saham, itu Pak Lukas Setia Atmaja ini cukup dikenal ya. Beliau ini sangat dekat dengan Pak Lok Heng Hong, jadi bisa saya katakan seperti orang kepercayaannya lah. Nah kenapa buku ini sangat cocok nih buat teman-teman investor yang dari nol? Karena satu, dari segi pembahasan itu mudah banget dimengerti, dan yang kedua, dikemasnya pun dalam bentuk komik nih. Jadi kalau kalian perhatikan di setiap halamannya itu, ada gambar-gambarnya ya. Dan kemudian di sini dari segi topik-topik yang dibahas pun juga dari nol banget, seperti contohnya yang pertama tentang apa sih itu saham, terus kemudian apa sih itu satu lot, dan apa sih itu sekuritas. Jadi memang benar-benar diperkenalkan dengan istilah-istilah pasar modal dengan sangat jelas dan menarik buat dibaca. Nah untuk jumlah halamannya sendiri, buku ini ada di 251 halaman nih. Tapi karena bentuknya dalam komik ya, tentunya nggak bakal bosenin juga pas dibaca. Nah buat harganya, per video dibuat ya, atau pas saya beli itu di harga Rp115.000. Jadi di sini ada barcode-nya ya, di sini ada harganya. Untuk saya beli di Rp115.000 untuk harga Pulau Jawa. Jadi buat teman-teman kalau yang tertarik, bisa langsung cari bukunya di Gramedia terdekat ya. Nah lanjut, buat buku yang kedua, setelah teman-teman selesai baca buku yang pertama ini, bisa lanjut ke buku yang kedua, judulnya ada Anak Muda Miliarder Saham Karangan Andika Sutoro Putra. Nah di buku ini, teman-teman bakal dipaparkan fakta nih, bahwa kalau orang-orang terkaya di dunia, itu hampir semuanya punya aset dalam bentuk saham. Dan kemudian juga ada beberapa topik, yang bakal memperkuat mindset investasi jangka panjang teman-teman, dan tentunya penjelasan-penjelasan istilah mengenai saham yang lebih dalam lagi. dibandingkan buku yang pertama tadi. Seperti contohnya ada rasio profitabilitas, dan ada rasio valuasinya juga. Nah buku yang kedua ini cukup tipis ya, hanya sekitar 135 halaman, tapi cukup nih, buat memperkuat basis teman-teman yang mau jadi investor saham fundamental. Dan buku yang kedua ini, untuk harganya ada di harga PAPU 9.800 ya, untuk Pulau Jawa, dan mungkin kalau teman-teman cek ya di Gramedia sekarang, mungkin harganya udah naik, karena saya juga waktu itu beli ini udah cukup lama banget, tapi seharusnya kurang lebih lah dari harga di PAPU 9.800 ini. Nah lanjut ke buku ketiga yang saya rekomendasikan itu judulnya ini ya, Sukses Berinvestasi Ala Warren Buffett, 24 Strategi Investasi Sederhana Dari Investor Nilai Terkaya Di Dunia. Dikarang oleh James Bardu, buku ini lebih tipis lagi nih, hanya sekitar 109 halaman aja, berisi tentang 24 strategi yang straight to the point, prinsip-prinsip yang perlu dipegang nih dalam investasi jangka panjang. Tentunya ala Warren Buffett ya, salah satu orang terkaya di dunia yang hanya dari pasar modal aja. Nah di buku ini juga bakal dijelaskan 2 konsep penting value investing ya, yang pertama ada konsep Mr. Market, dan yang kedua ada konsep margin of safety yang sangat terkenal di pasar saham. Nah kalau menurut saya sih, teman-teman belum bisa dibilang sebagai investor nih, kalau belum tahu kedua konsep penting ini. Nah dulu saya cari buku ini juga lumayan susah ya, karena kebetulan bukan terbitan Gramedia, lebih tepatnya ini terbitan Erlangga, dan untuk harganya, sayangnya saya kebetulan udah lupa, dulu saya beli online, nanti kalau teman-teman tertarik bisa coba cari cek mandiri ya, yang judulnya ini sukses investasi ala Warren Buffett, karangan James Bardu. Nah kita lanjut, buku rekomendasi yang keempat itu ada judulnya ini ya, Multibagger. Nah ini karangan Rifan Kurniawan, dan di buku ini, sama seperti judulnya, itu menceritakan pengalaman penulis memperoleh multibagger di pasar saham. Dan di buku ini, kalau dicek itu ada 7 pengalaman multibagger ya, yang di-sharingkan, beserta alur logika analisanya waktu penulis milih sahamnya, dan durasi hold sahamnya sampai akhirnya multibagger. Jadi bisa dapet multibagger atau cuan di atas 100% di pasar saham itu bukan cuma mitos ya. Saya sendiri pun juga akhirnya berhasil punya pengalaman ini, berbekal mindset dan analisa yang tepat. Nah buat ketebalannya, buku ini tuh di kisaran 150 halaman, dan rekomen banget buat menyakinkan nih, kalau investor kecil atau investor retail seperti kita, itu juga bisa cuan besar di pasar modal Indonesia. Nah buat harganya sendiri, itu saya ambil di harga Rp88.000 ya, waktu itu di sini ada barcode-nya. Ini untuk harga Pulau Jawa, dan nggak tau mungkin sekarang udah naik lagi tipis mungkin ya, kalian bisa cek sendiri di Gera Media, kalau tertarik buat beli bukunya. Oke sekarang kita lanjut ke buku rekomendasi yang kelima ya, atau yang terakhir, itu ada buku ini, judulnya adalah Value Investing, Beat the Market in 5 Minutes, Karangan Pak Teguh Hidayat ya. Nah di buku ini, itu arahannya lebih banyak ke teknis ya, kalau menurut saya, bagaimana cara menganalisa fundamental suatu saham. Nah di buku ini, itu cukup banyak mengaplikasikan konsep-konsep yang ada di buku-buku yang pertama dan kedua ya, khususnya yang tadi sudah dibahas. Jadi contohnya hal apa sih yang perlu diperhatikan saat menganalisa di tiap sektor saham ya, karena kan kita berusaha kita punya berapa sektor, itu cara menganalisanya juga beda-beda. Dan kemudian ilmu juga bagaimana cara menentukan suatu saham itu murah atau mahal. Nah untuk ketebalannya, buku ini setebal 241 halaman ya, cukup lebih tebal dibanding yang lain. Dan menurut saya, setelah teman-teman membaca buku ini, seharusnya teman-teman sudah bisa mulai lakuin analisa fundamental dan pilih saham secara mandiri nih. Nah meskipun buku ini cukup tebal, buku ini saya beli di harga yang lebih murah dibanding yang lain ya, itu di kisaran Rp59.800 untuk harga Pulau Jawa waktu itu. Nah kalau tadi kita coba hitung-hitung kasar, modal semua kelima buku ini itu nggak nyampe Rp500.000 ya, dan bisa buat bekal cuan multi-bagger berkali-kali. Jadi menurut saya sangat worth it sekali sih. Modal baca doang bisa jadi modal buat keuangan kita sampai tua nanti. Oke jadi ini ya, 5 rekomendasi buku belajar investasi saham dari 0 versi saya. Ini baru rekomendasi yang versi beginner dan yang bahasa Indonesia nya ya. Nah tentunya ada lagi nih, yang level intermediate dan yang lebih master lagi. Tapi kalau yang versi intermediate dan master, itu biasanya lebih banyak bukunya versi internasional ya, atau dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman tertarik, saya juga bahas ya rekomendasi yang next levelnya, boleh komen di bawah ya. Nanti kalau rame, bakal saya consider buat-buatin juga kontennya. Nah dari kelima buku ini, kira-kira mana aja nih yang teman-teman udah baca? Dan kira-kira bermanfaat nggak nih di perjalanan investasi teman-teman? Tuliskan pendapat dan komentarnya di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di-like dan berikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisis sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.